Intro Boss Borneo FC, Nabil Hussein memberikan sindiran STY Usai, Nadeo, dan Stefano tidak dipanggil timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 Pemanggilan pemain timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023 Menuai kritikan Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 28 pemain untuk persiapan Piala Asia 2023 Mayoritas pemain berasal dari Klub Liga 1, termasuk Borneo FC dan mengirim satu pemain yakni Adam Balis Sementara dua pemain Borneo lain yang sering menjadi langganan Yaclu Nadeo dan Stefano Justru tak dilirik Sintayong Sintayong menilai Stefano memiliki fisik yang kurang baik untuk tampil di Piala Asia 2023 Stefano adalah pemain yang sangat baik di Liga Saya telah melihat langsung dan pasti perform sangat baik di Liga, kata Sintayong Tetapi kalau kita melawan tim di atas kita, secara fisik pasti akan sangat lelah, ucapnya menambahkan Sedangkan Nadeo dianggap tidak bisa lebih baik dibanding Saharul Trisna Saharul merupakan pemain yang sangat tenang saat pertandingan Kemarin-kemarin sering bersaing dengan Nadeo, kadang Nadeo yang lain, kadang Saharul yang lain Tetapi ketika Saharul yang lain, memang kemungkinan kebobolan lebih sedikit dan kecil, jelas Sintayong Hal ini lantas mendapat respon dari Presiden Borneo Epsi, Nabil Hussein Ia mengkritik keras pemanjalan pemain yang dilakukan pelatih asal Pura Selatan tersebut Fokus Borneo Epsi saja jauh lebih baik dan penting Terima kasih sudah melerti Sintayong dan tim nasi Indonesia Tulis Nabil Hussein sembari menyertakan foto diri Pali dalam mengunggahannya Nabil juga mengundir pernyataan Sintayong terkait Nadeo Ardawinata Hal-hal lucu kadang disampaikan fokus kerja saja yang benar biar diperpanjang kontrak lo Mohon pendukung si Korea ini, tolong seput dia di medsos, bisa diperpanjang Perlu diketahui, Nadeo dan Stefano merupakan dua pilak penting yang mengantarkan Borneo di puncak kelas main beri Liga 1 Tim berjuluk pesut etam itu mencetatkan tiga kemenangan dan sekali imbang Serta tanpa kebobolan di empat laga terakhir Borneo kini mengumpulkan 51 poin kerpaut 10 aluka dari peringkat kedua Bali United Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.